Pernikahannya dibilang tak sah oleh MUI, Rizky Febian memberi tanggapan menohok ini. Rizky Febian akhirnya tak tinggal diam setelah Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah dan ukuah, K.Y.H. Kolilnafis, mengatakan pernikahannya dengan Mahalini Raharjar bisa dinyatakan tidak sah. K.Y.H. Kolilnafis, mengatakan pernikahan Rizky Febian dan Mahalini bisa dinyatakan tidak sah bila keduanya beda agama. Tak hanya tidak sah, Kolilnafis juga menyinggung soal zina bila Rizky Febian dan Mahalini Raharjar menikah beda agama. Nikah beda agama kalau menurut Islam itu tidak sah, sedangkan pemerintah itu hanya pencatatan nikah, bukan mengesahkan adkat nikahnya. Kata K.Y.H. Kolilnafis dalam cuitannya di X pada Jumat 3 Mei 2024. K.Y.H. Kolilnafis juga mengunggah sebuah berita berjudul Mahalini dan Rizky Febian dikabarkan akan menikah, ini peraturan nikah beda agama di Indonesia dalam cuitannya tersebut. Nyatanya, Sule mengatakan Mahalini Raharjar telah mendapatkan izin keluarga dan para leluhurnya untuk pindah agama dan menjalankan pernikahan bersama Rizky Febian secara Islam. Sule menyatakan demikian setelah Mahalini Raharjar dan Rizky Febian menggelar upacara adat Dharma Suaka di kediaman penyanyi jebulan Indonesian Idol X tersebut. Pada acara tersebut, Rizky Febian meminta izin meminang Mahalini. Selain itu, Mahalini juga meminta izin kepada para leluhurnya untuk menikah dan selanjutnya menjadi tanggung jawab calon pengantin pria dan keluarganya di masa depan. Pada kolom komentar unggahan Instagram at Revast Music, Rizky Febian juga menanggapi komentar netizen yang menyinggung pernyataan ketua MUI soal pernikahannya yang bisa dianggap tidak sah. Rizky Febian memberikan emoji jempol pada netizen yang meminta ketua MUI untuk membaca baik-baik berita soal Rizky Febian dan Mahalini. Please baca berita Mahalini sama Rizky udah nikah beda agama dan bilang tidak sah. Belum nikah ternyata, kata salah satu netizen. Emoji jempol, balas Rizky Febian. Tak hanya itu, Rizky Febian juga menuliskan sebuah istilah yang seolah meminta semua orang untuk membaca lebih baik informasi mengenai rencana pernikahannya dengan Mahalini Raharja sebelum membuat kesimpulan. Alangkah baiknya membaca resep sebelum memasak. Tulis Rizky Febian. Terima kasih telah menonton!